Hai it's this night is not forever at least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Halo gan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel dania risidan di video saya kali ini teman-teman saya bakalan nge-share tentang pelumasan di rantai motor kalian ya teman-teman dan disini ada tiga buah alat atau pelumas rantai ya teman-teman yang pernah saya gunakan sebetulnya ada empat ya teman-teman yang satunya itu channel berhubung channel saya sudah habis dan belum belum beli lagi jadinya saya menggunakan WD ya teman-teman dan disini juga akan bakal saya share di video YouTube saya kali ini dan langsung aja kita bahas satu persatu teman-teman yang paling pertama yaitu adalah WD dan di komentar-komentar video saya sebelumnya tentang penggunaan WD banyak yang mengira bahwa WD itu membuat rantai kita justru malah cepat berkarat atau mungkin ada yang komentar bahwa WD itu tidak baik untuk rantai teman-teman sedangkan menurut saya itu malah memproteksi dari adanya karat teman-teman dan yang kedua disini saya menggunakan minyak goreng teman-teman ini minyak goreng maksaya ya bimoli dan disini kenapa saya menggunakan minyak goreng karena minyak goreng goreng itu selain dia juga licin dia juga lebih lebih menempelin debu itu berkurangi teman-teman kalau pakai minyak goreng itu berbeda halnya dengan menggunakan oli dia dia bakalan dia bakalan lebih cepat nempel kan kalau pakai WD itu dia kelebihannya dia bakal melindungi rantai kita dari karatkan Oke dan kalau oli ini dia bagus dia lebih tahan lama dibanding WD dengan minyak goreng namun kekurangannya yang saya kurang sukai dari penggunaan oli untuk pelomasan rantai adalah gampang sekali debu nempel ya kan jadi kurang efektif dan ketika dipakai kenceng itu muncret kemana-mana olinya yang kita teteskan ke rantai itu bakalan muncet ke tempat seperti sparkboard dan sebagainya gan dan mari kita lihat lebih dekat ya rantai saya gan nanti saya sih bersih tapi agak berkarat ya ini adalah rantai motor saya gan mereknya Triple S dulu warnanya pas pertama saya beli itu dia emas emas gan emas agak pudar gitu ya memang warnanya emasnya bukan yang mentereng itu dan sekarang warnanya lebih ke silver gan karena penggunaan sudah sekitar satu tahun lebih ya saya saya pasang itu sekitar akhir 2016 dan sekarang sudah 2018 awal dan rantainya jadi seperti ini ini belum saya lumasi gan jadi saya kalau belum masih akhir-akhir ini sih pakai WD dan buat perawatan motor rantai motor kalian sendiri seperti itu kan lebih baik kalian bersihkan secara berkala ya dan dilumasi supaya tidak berkarat ini akibat dari karat ini karena saya telat bersihkan dan saya enggak kasih pelumas akhirnya nanti saya pun berkarat seperti ini mungkin dari action camp enggak terlalu terlihat ya kan nih saya dekatin lagi Hai namun sekarang keadaannya bersihkan karena kemarin baru saya cuci ya bersih sekali dan saya pun merekomendasikan buat kalian sih kalau untuk lumasan rantai lebih memilih untuk kacen lupat WD agar karena terlebih recommended buat rantai motor kalian dan langsung aja ya kan kita lu masih pakai sekarang pakai WD kalau kalian buat yang pakai minyak goreng juga enggak apa-apa sih sebetulnya tapi minyak goreng itu dia daya daya tahannya lebih kecil ya yang paling besar menurut saya sendiri sih daya tahannya itu oligan tapi yaitu rantai jadi lebih cepat hitam terus debu-debu lebih cepat menempel terus juga sekadang ngiprot kemana-mana gitu karena saya pakai WD aja sekarang dan kayaknya WD saya ini udah mau habiskan dia tekanannya sudah oke kan setelah terlumasi semua seperti ini sebetulnya kalau menurut saya sendiri sih WD itu lebih memproteksi atau melindungi dari karat ya kan sehingga rantai motor kalian itu lebih awet tapi ya berhubung WD itu menurut saya juga durability-nya untuk pelumasannya itu cenderung sebentar ya kan mungkin seminggu sekali kalian butuh pelumasan kembali gitu jadi buat kalian yang mau jarang lumasin ya pakai oligan tapi saya sarankan pakai oli yang baru ya karena supaya rantai kalian itu tidak cepat hitam meskipun pakai oli yang baru pun dia lebih cenderung cepat kotor atau terkena debu kan jadi tips saya menggunakanlah WD ataupun ini WD ini maupun pakai gen loop ya kan jadi lebih cocok buat rantai motor kalian karena menurut saya sendiri sih rantai motor rantai motor ini kegunaannya sangat penting ya kan karena penyalur akhir dari tenaga mesin gitu keputaran roda jadi kalau rantingnya berisi maupun kenur jadi nggak enak ya apalagi kurang berlumasannya seperti itu dan mungkin cukup sekian menjagaan video saya kali ini dan buat kalian yang bosan nonton channel motor saya kalian bisa subscribe channel saya yang lain yaitu adalah Dhani Haris Gaming dan modifikasi motor ya dan buat kalian yang males searching bisa kalian subscribe langsung dari deskripsi video ini dan buat kalian juga jangan lupa untuk di follow instagram saya dan juga buat kalian yang minta di follow callback syaratnya harus subscribe channel saya Dhani Haris dan follow Instagram saya gan silahkan komentar di Instagram untuk callback oke dan cukup sekian aja video saya kali ini dan buat kalian yang mau minta tips motor atau bertanya motor kalian kalian bisa langsung komentar di video ini atau langsung DM Instagram saya ya cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye kawan sub indo by broth3rmax